Sebaiknya tak malas, ini lima amalan pagi pembuka pintu reseki. Rasulullah s.a.w. setiap pagi tak lupa memanjatkan doa untuk umatnya. Doa dan amalan di pagi hari menambah keberkahan pintu reseki. Doa itu berbunyi. Artinya, Ya Allah berikanlah berkah kepada umatku di pagi hari mereka. Hadis Triwayat Tirmidzi. Berikut ini adalah lima amalan pagi hari yang bisa dilakukan. 1. Berzikir Zikir bisa membuat segala sesuatu yang kita kerjakan di pagi hari lancar. Zikir bisa dilakukan mulai dari waktu subuh hingga terbitnya fajar. Tentang zikir di pagi hari, Allah berfirman. Artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah, dengan menyebut nama, Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Quran Surah Al-Azab ayat 41-42. 2. Membaca Al-Quran Amalan pagi hari menurut Islam adalah membaca Al-Quran. Ketika pagi hari setelah subuh, suasana juga makin tenang sehingga bisa lebih fokus membaca Al-Quran. Selain itu, penghafal Al-Quran juga memanfaatkan waktu subuh untuk melakukan muroja'ah atau mengulang hafalan. 3. Membersihkan diri Bangun tidur dan salat subuh kemudian beraktifitas. Amalan di pagi hari sesuai sunah adalah dengan menyegerakan diri untuk mandi. Dari segi kesehatan, mandi pagi juga bisa membantu melancarkan peredaran darah, meningkatkan produksi sel darah putih serta meningkatkan kesuburan. 4. Beramal Diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah dari Nabi Shalalahu, alaihi wasalam bersabda. Artinya, sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seorangpun yang membebani dirinya di luar kemampuannya kecuali dia akan dikalahkan. Hendatlah kalian melakukan amal dengan sempurna, tanpa berlebihan dan menganggap remeh. Jika tidak mampu berbuat yang sempurna, ideal, maka lakukanlah yang mendekatinya. Perhatikanlah ada pahala di balik amal yang selalu berterusan. Lakukanlah ibadah, secara berterusan, di waktu pagi dan waktu setelah matahari tergelincir serta beberapa waktu di akhir malam. Hadis Riwayat Buhari nomor 39. 5. Salat Dhuha Salat Dhuha jadi amalan pagi yang bisa membuka pintu rezeki. Salat yang hukumnya sunnah muakat ini selalu dilaksanakan oleh Rasulullah. Sebagaimana diriwayatkan Muslim, dari hadits Aisyah radiyallahu anha, dia berkata. Rasulullah shalalahu alaihi wasalam sholat Dhuha sebanyak 4, rakaat, kadang beliau menambah sesuai keinginannya.